Kali ini gue berada di tempat dimana Tempat ini sangat bersejarah ya Buat gimana tentunya Mau tau kita dimana? Wih gila lu Di Bekasi itu ada candi guys Gila gak sih lu? Nah ini kita lagi mau coba sedikit eksplor tentang candi jiwa Candi jiwa ini terletak di daerah kawasan wilayah Karawang ya tempatnya Ya jadi lokasi ini tidak terlalu jauh dari Bekasi sih Nah ini kita sudah sampai di tempatnya situs candi jiwa Gambarannya kurang lebih seperti ini guys Gila lu lihat Itu adalah Salah satu situs peninggalan candi jiwa Dimana ini ditemukannya cukup lumayan lama ya Berapa tahun sebelum Masehi mungkin ya gitu Sayangnya di wilayah candi jiwa ini Si pengunjung Tidak diperkenankan untuk masuk ke area sini Jadi kita memang hanya dibatasi sama si pager ini aja Tidak diperkenankan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Jadi lebih baik kita bisa melihat hatinya dari sekitaran luar paginanya Atau juga dari sini juga masih bisa kelihatan kok Kurang-kurangnya seperti itu sih Setelah tadi kita berkeliling di daerah wilayah candi jiwa Ini kita coba masuk lagi ke beberapa situs cagar budaya Salah satunya ini namanya Ah sorry Situs Lempeng Situs Lempeng Tapi wilayahnya masih seperti ini guys Ini namanya Situs Lempeng Mungkin masih Beberapa arkeolog Masih melakukan beberapa penelitian ya Terkait tempat ini Terutama ini situs Lempeng ini Tapi kita keliling-keliling sedikit aja ya Mungkin ada Apa Gambaran-gambaran apa Disitu sih ada gundukan-gundukan Tanah Entah itu apa Terus Disini ada batu Batu yang Dipagari Dipagari Sama pager-pager otan Nggak tahu nih Sili-silanya Gimana Batu ini Yuk Kita coba Jalan lagi Nah Disini tuh Ada Namanya Apa tuh Ini apa sih Untuk kenyaman Oh Disini ada Sumur Sumur Situs Lempeng Ini Ini sumurnya Ini guys Jadi disini ada Keterangannya tuh Buat teman-teman Yang mau datang kesini Tuh Jangan menaruh kembang Tuh Di dalam sumur Untuk kebersihan semua Tuh Ingat guys Jadi kalo Kalo kesini tuh Jangan Berbuat yang Aneh-aneh lah Hanya untuk Kepentingan pribadi Yang terkadang Nggak jelas Gitu loh Ya kalo meminta Sesuatu ya Kalian ibadah lah Menurut keyakinan agama masing-masing Memintalah sama Yang maha kuasa Gitu loh Tentang apa yang pengen Kalian capai Bukan Meminta Kepada benda Kepada apa Kayak gitu-gitu Nggak paham juga sih Gue pola pikir orang-orang Di sekitar sini Ini masih dipager-pagerin ya Jadi tuh ada Beberapa yang masih dipagerin Terus disini juga ada Namanya Cagar budaya Candi serut Nah disini nih Ini nih kayaknya Lagi mau coba di Ceritau ya Di riset gitu loh Mungkin di bawah sini Ada Beberapa Peninggalan-peninggalan Cagar budaya juga Makanya di sekeliling sini tuh Masih dipager-pagerin Kurang lebihnya Seperti itu Areanya cukup luas sih Dikelilingin sama Persawahan gitulah Kurang lebihnya Ada beberapa Gundukan-gundukan juga Yang Gue sendiri Nggak tau itu apa Oke Kita coba Explore lagi yuk Kita masih Bergerak lagi nih Menuju Satu situs lagi Cagar budaya Namanya Belandongan Mungkin ini Sama ya Sama kayak tadi Candi 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 jiwa Maksudnya Nah ini dia Gambar Tadi mau ngomong Janji jiwa Ya Kopi kali ya Disini kita Isi buku tamu lagi ya Ini buat Candi Candi Belandongannya Kang Candi Belandongan Ini dimensinya lebih besar ya Pak Dari candi jiwa Upurannya Iya Kalau candi jiwa kan Kalau nggak salah itu 19x19 Lebarnya Kalau ini kan 25x25 meter persegi Lebih besar lagi ini Lebih besar lagi ini Tapi memang sampai saat ini Masih Terus Di Reset terus ya Pak Sampai dibangun Apa memang Strukturnya memang begini Kalau udah hasil dari Pemugaran itu kan Kami hanya untuk Merawat aja sih Oh gitu Iya Menjaga Dan sampai dibusak aja gitu Iya Iya Betul Tapi wujud aslinya Sebenarnya Apakah bentuknya kayak Kastil gitu Atau Seperti apa itu Pak Berdasarkan dari hasil penelitian Sampai pemugaran Ya kami temukan hanya Seperti ini Karena memang Danibadongan itu Saya cari Bandungan ini Setelah dibuat itu Memang banyak yang rusak sih Kang Jadi ada banyak pengganti juga Batang-batang pengganti Ya memang Hasil dari pendetendensi Pemugaran Dan pemugaran Ya seperti ini Tapi kalau bentuk aslinya Dulu seperti apa Memang Belum ketahui Belum ketahuan ya Maksudnya Ini berdasarkan dari hasil Pemugaran aja Pemugaran aja ya Iya namanya Sisa-sisa bangunan lah Percandian yang ada di Batuja ini Awalnya Memang Sebanyak kan ada di Letaknya di Persawahan warga Petani juga Sudah tahu Dia mencangkul Dia melihat Ada susunan bata Bata Ya dia gak tahu itu candi Ya kan berungkapnya Di tahun 1984 Mulai ada penelitian Ya Nah setelah penelitian Dilihat ternyata benar Ada struktur Atau susunan bata candi Nah untuk pemugarannya Itu di tahun 19 19 19 96 Oh Mulai Mulai pemugaran Candi jiwa dulu Candi jiwa dulu Tapi ini belum Belum terlihat nih Wujudnya nih Ini sudah Oh sudah Cuman yang dibangun dulu Malah yang jiwa dulu Untuk pemugaran Ini tahun 19 Pemugaran Oke 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 Siap Berarti nanti Kalau setiap pengunjung yang datang ke sini Candi belum-belum Dia wajib untuk Buku tamu Ya kan setiap bulannya Kami akan kirim Kami akan laporkan ke kantor Jadi Terlalu banyak pengunjung setiap bulannya Betul Kita akan hitung Iya Siap Siap Oke guys Jadi Benar tuh yang dikasih tau Jadi memang ketika kita datang ke tempat ini Terutama Ini kan salah satu situs cagar budaya Benar-benar harus kita jaga nih Kelestariannya Supaya nanti Anak cucu kita Kedepannya Masih bisa menikmati ini ya Kang Ya gitu loh Terus Hindari juga kebiasaan tangan kotor kalian Suka coret-coret Apa itu Itu jangan lah Itu bener-bener Apa Sifat-sifat yang Gak bagus Menurut gue sih Oke kan Berarti saya isi dulu ya Oke siap Aku boleh keliling-keliling lagi ya Oke siap Cuma Aturan kami sih Tidak boleh turun ke bawah Apalagi naik ke Candi Kang Ini mohon maaf ya Iya Gak apa-apa Siap Siap Paham kok kita Makasih Kang ya Kita dapat sedikit informasi singkat tentang Candi Landongan ini Bener Candi ini dimensi ukurannya lebih besar daripada Candi Janji Janji Gue janji jiwa mulu Topik ali ini enak ya Pada saat waktu zaman dahulu Sudah mulai terlihat bangunan-bangunan yang tadi dibicarakan sama mamanya depan Tapi dalam bentuk gudukan tanah gitu Nah penduduk setempat Mungkin ada beberapa orang yang mengetahui tapi tidak Tidak secara detail ah sudahlah biarkan saja gitu Semakin ke sini Mungkin karena memang pertumbuhan Orang gitu Jadi mau gak mau mulai tampak terlihat Tadi gambarannya kurang lebih sekitar tahun 1996 Yang diawali Pemugarannya wilayah Candi Jiwa yang tadi Di depan Terus ada yang camping-camping juga tuh Bukan camping sih Maksudnya Tamashya Nah ini gambarannya terus juga masih ada Beberapa yang Masih ditutup sama rantai-rantai Mungkin sedang Coba dilakukan penelitian-penelitian lagi secara intens Apakah itu nanti bagian dari semacam Giat ya Kayak semacam pagar lah Kalau di rumah Areanya cukup asri dan hijau sih sebenarnya disini Tuh sekelilingnya liat aja Yang tadi gue temuin disini ada Candi Jiwa Candi Jiwa satu Terus Situs Apa tuh tadi namanya Gue lupa Situs lempeng Yang mungkin masih taruh Pemugaran ya Dan satu lagi Belandongan Ini yang tadi gue bilang Belandongan tuh yang Di samping kanan gue tepatnya Jadi ini Belandongan adalah Candi yang terbesar Setelah Candi Jiwa Kalau diperhatikan disini memang ada semacam Tempat masuk ya Jadi ada empat nih Satu, dua, tiga, empat Kayak anak tangga gitu Menuju ke atas Gue sendiri sih gak tau ya detailnya Asli bangunan ini apakah Menyerupai kayak semacam Kastil-kastil gitu Atau Seperti apa Karena tadi si Mamang tadi pun juga sempet bilang Ini Mereka juga sempet Tidak tau dulu Itu gambarannya seperti apa Jadi mereka coba Bangun yang berdasarkan Sudah ada dulu gitu Jadi Yang tadinya ketutup-ketutup tanah Mereka bangun kembali Yang masih bagus bangunannya Dirapikan Yang sudah Tidak bagus Mungkin mereka semacam kayak Riklon kali ya Jadi Dibuat lagi kembarannya Terus dibangun lagi Disusun seperti Inilah gambarannya Nah Nah Sobat jelajah Setelah selesai kita keliling-keliling Di wilayah Canggar Budaya Candi Jiwa Sekarang Gue mau coba Masuk atau Ya keliling-keliling lagi lah ya Di sekitar Depannya Di depan itu terdapat Beberapa museum Yang Dimana mungkin Di dalamnya terdapat Beberapa Peninggalan-peninggalan Jangan-jangan Kebajakan Yang ditemukan Di wilayah Canggar Budaya Candi Jiwa Dan sekitarnya Yuk Kita Lihat Ada apa aja Di dalam Simak terus video ini Sampai habis ya Guys Jangan di skip-skip Kan mau di skip-skip Kesian Oke Nah Ini dia Kita berada di dalam Area Kawasan Parkiran Sekaligus Ada beberapa Museum Di dalamnya Jadi kalau buat teman-teman Yang Membawa kendaraan Kesini Maupun Roda 4 Ataupun Roda 2 Kalian bisa parkir Di sekitaran Patron parkir sini Di situ parkirannya Cukup lumayan Luas Asri juga Hijau Tapi mungkin Buat Teman-teman Yang Pengen Datang Kesini Khususnya Upayakan Kalian membawa Ini ya Sunscreen Mungkin ya Untuk Menghindari Panas Karena di sini Kayaknya udaranya Cukup lumayan Panas Jadi buat kalian yang Manusia-manusia Skincaran Nah Pakai deh tuh Kayaknya deh Sekarang kita Masuk Ke Wilayah Museum Museum Sidus Agar Budaya Batu Jaya Ini nih nih Tuh Nah Kita coba Lihat di dalam Tuh ada Tadi sih Assalamualaikum Guys Di daunnya Perangubi Ada Beberapa Peninggalan Peninggalan Yang dikenalkan Di sekitaran Sini sih Perangubi Seperti ini Halo Pak Apa kabar Saya Kiki Dengan Bapak siapa Panasri Panasri Nah ini kita Sekarang ketemu dengan Panasri Salah satu pengelola Cagar Budaya Dan alasan candi ya Pak Oke Pak Saya boleh tanya-tanya Ini barang-barang Penemuan-penemuan ini Ditemukannya di mana Pak Kebetulan Tapi memang Kita disini kan Menemukan Situ Situs ya Situ-situ Bersejarah Jadi Banyak sekali Kekegiatan-kegiatan Dijakkan Disini Mungkin Sarkasi-sarkasi Situ negara Nah dari mana Kemuan-kegiatan ini Kita dapatkan Mungkin dari hasil Kegiatan tersebut Jadi memang Banyak sekali Kemuan-kegiatan Yang kita dapatkan Dari hasil Kegiatan tersebut Selain kita Menemukan Bangun-bangunan Candi Bangun-bangunan Candi yang Tadi di area sana Pak Iya Oke Resistri yang Tersebut Kita menemukan Kemuan-kegiatan Nah ini Berapa-berapa Kita Masih kelihatan Itu Ya Sementara Kita banyak sekali Berapa-berapa Yang hancur Ini salah satunya Tangkau manusia Yang bisa klihatan Itu Mungkin tadi Hari-hari Bangun-bangunan Tapi Ini Ini salah satu Jadi Tangkau yang Kita angkat Dari Kejahatan Kemudaran Di Candi Bangunan Ini Ditemukannya Di wilayah Candi Bangunan Iya Ini area Lokasi Candi Bahkan Di halaman Di bawah Candi Ceritanya Gimana nih Pak Bisa ditemukan Ada satu Sangkai Apa memang Sejarahnya Nilai tersebut Ada Sesuatu Kemakaman Kalau dari Dilihat Dari posisi Sirangka Ini Karena memang Ada beberapa Rangka Kita temukan Baik Yang besar Maupun Yang besar Dari posisi Sirangka Tersebut Itu posisinya Ada yang Mengsilahkan Posisi Mahkamah Ada juga Yang sudah Terangkan Karena Kalau kita Lihat dari Situs Atau Candinya Candi Kita ini Masalah Masa Kerajaan 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 Di Bekasi Segara Ada Kerajaan Ada Ketekaitan Karena Memang Mungkin Di masa Itu Kekuasaan Dari Kerajaan Sanggiri Sangat Luas Bukan Hanya Di Daerah Karawang Jadi Ada Dari Hasil Pergiatan Kewenitian Ternyata Kalau Kerajaan Ini Kalau Kerajaan Kerajaan Mungkin Kalau Dibilang Dari Kerajaan Kerajaan Berarti Usianya Dari Masa Kerajaan Karena Memang Kita Tungguan Dari Posisinya Di Bawah Dari Kalaman Candida Dari Mungkin Bisa Dilanjut Pak Dari Penemuan Paham Paham Lain Pak Nah Kalau Ini Ini Ada Arca Ini Ya Pak Ya Ini Ada Kepala Arca Kinaka Dan Manusia Ini Bapak Arca Kepala Arca Ini Terbuat Dari Bahan Siko Ini Replika Ya Replika Ada Bahan Tiga Bahan Arca Ya Ada Siko Ada Batu Berarti Secara Bentang Merahnya Struktur Bangunan Candi Ini Memang Ada Beberapa Arca Astri Astri Gambarnya Astri Ya Kita Temukan Arca Ini Dari Semua Gambunan Candi Oh Terpecang Di Beberapa Area Ya Tentunya Arca Ini Tentunya Dari Candi Seut Bukan Dicari Gandungan Tentunya Bukan Dicari Jiwa Tapi Dicari Seut Kita Temukannya Nah Kita Temukan Ada Beberapa Ketinggan Dari Arca Kita Temukan Candi Gandungan Jadi Memang Arca Ini Arca Yang Tidak Punya Badan Dia Tidak Bagian Kepala Mungkin Kalau Kita Melihat Candi Candi Yang Lain Seperti Candi Yang Di Daerah Jawa Karena Memang Candi Itu Ada Relief Arca Canya Canya Kita Dulu Ada Ini Kalau Kurang Lebih Menyerupai Kayak Ini Pak Gambar Wujud Binatang Binatang Ya Kayak Burung Tapi Bertandu Ini Kayak Kambing Atau Anjing Ini Arca Domba Oh Ini Singa Ini Singa Ini Arca Kepala Manusia Flickman Kaki Arca Ini Asli Ini Pak Asli Ok Hmm Satu Situs Yang Itunya Ini Ini Hamm Can Bilat Cami Can Das Ini canis serut ya Sekian ini kan punya ukuran Dan bentuk masing-masing Nah ini canis serut ini Dia tidak seperti Belang-belang jiwa Tapi kalau kita lihat disini Dia ada seperti seruangan Oke pak Kalau gitu mungkin terima kasih banyak Informasinya mungkin sedikit Ngebantu Sedikit informasinya ini Ngebantu teman-teman jelajah Kalau pengen tahu di sekitaran Bekasi Tepatnya daerah Karawang Kita tuh punya situs cagar budaya Candi selain di daerah Jawa Tengah Jadi buat teman-teman yang pengen Datang ke sini mungkin bisa datang Alamatnya dimana pak? Alamatnya Kalau untuk situs cagar budaya Baru Jaya ini Alamatnya di kecamatan Baru Jaya Kabupaten Karawang Oke itu buat teman-teman Jadi kalau yang pengen datang ke sini Datang aja Kalau Gue sih dari Bekasi Kurang lebih sekitar satu jam ya Tergantung kalian lewatnya mana Terus Satu pesan buat teman-teman Ketika datang ke tempat-tempat Cagar budaya khususnya Usahakan kalian Menjaga lah gitu loh Tempat tersebut Jangan dikotor dengan tangan-tangan jahil ya pak Halo Oke pak Kalau gitu Terima kasih banyak informasinya Saya cukup membantu banget nih Dengan informasi makhluk tersebut Oke guys Mungkin cukup sampai disini dulu Program jelajah kita kali ini Kita akan ketemu di Program-program jelajah berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati